Halo kalian, jumpa lagi dengan saya Willy Runtwene di channel Willy Runtwene tentunya ya dan di bagian bolitek akhirnya ada lagi video ya di channel ini setelah mungkin ya lama sekali ya memang vakum channel ini, tidak ada video karena memang kesibukan sibuk untuk doing nothing tepatnya, oke jadi ada apa di bolitek kali ini ya sesuai dengan judulnya saya akan melakukan unboxing handphone dan mungkin nanti akan sedikit tes dan ya tes ya, sedikit saja handphone nya sudah ada disini ini baru saya terima hari ini saya beli di Lazada Lazada Malaysia dan saya beli kemarin saya terima hari ini, cepat sekali ya jadi hanya satu malam saja kita akan lihat bersama-sama jadi, tapi sebelum kita lihat ada sedikit background cerita ya di balik ini jadi berawal dari beberapa minggu yang lalu ya mungkin di awal Maret ya ketika saya sedang menonton Avenger jadi semua ini berawal dari Avenger ternyata handphone saya hilang Huawei P10 yang juga sudah saya review saya unboxing di channel ini juga ya ada videonya ini hilang jadi saya tidak punya handphone dan kartu saya semua hilang akhirnya saya menggunakan handphone ajaib saya ini backup Asus Zenfone ini sudah lama sekali dan memang sudah kacau ya baterai nya sudah parah sekali sudah rusak bisa dibilang jadi saya memutuskan untuk membeli handphone baru yang ya setidaknya terjangkau ya untuk menggantikan Huawei saya itu pilihan saya sebelumnya jatuh pada Redmi Note 7 tentunya baru di launching ya pada bulan Maret mungkin ya awal Maret mungkin atau Februari Maret ya Maret pertengahan Maret jadi saya sudah memilih Redmi Note 7 sebenarnya untuk menjadi handphone saya selanjutnya saya sudah melakukan survei browsing-browsing Youtube melihat semuanya ya spek-speknya dan menurut sesuai spek dan harga sangat cocok dengan saya ya jadi saya sudah pilih itu tetapi pada detik-detik terakhir ketika saya akan membeli di Lazada saya sudah siap membeli di Lazada ada yang menikung nih ternyata secara tidak sengaja saya melihat entah iklan atau apa ya saya lupa yaitu Samsung Samsung A30 A30 jadi handphone ini jauh lebih baru ya launchingnya baru di launching kira-kira tanggal 23 ya beberapa hari yang lalu ya dari video ini ya saya membuat video ini beberapa hari yang lalu jadi masih dibilang sangat baru sekali dan di Indonesia juga sama mungkin launchingnya ya masih baru juga jadi pada detik-detik terakhir sebelum saya mengorder saya melihat handphone ini Samsung ini saya langsung pelajari spek-speknya saya lihat saya lihat beberapa video di Youtube belum ada ya masih belum banyak maksudnya masih 1-2 yang paling banyak justru video dari India ya mungkin disana lebih dulu launchingnya jadi banyak sekalian dari India sudah melakukan unboxing dan review ya jadi saya lihat beberapa video saya perhatikan speknya menurut spek sangat sangat dekat ya dengan Redmi Note 7 ya mungkin memang ini head-to-head ya dia ya tapi ada harga harga juga tidak jauh berbeda ya berbeda tapi tidak jauh same-same but not the same jadi tapi ada satu fitur yang menurut saya ini yang saya butuhkan gitu ya dibandingkan Note 7-nya Redmi ya kalau secara desain saya aku memang lebih bagus Note 7 Redmi karena memang model HP mid-range dengan harga mid-range tapi kualitas desainnya sudah bisa dibilang premium ya mendekati premium dengan Corning Gorilla Glass sedangkan untuk Samsung ini memang masih di bawah kalau secara desain tapi ada beberapa satu beberapa faktor lah ya yang memang sesuai dengan apa yang saya cari faktor yang terutama yang saya cari adalah SIM card slot kalau di Redmi Note 7 SIM card slotnya itu hybrid jadi hanya ada dua yaitu untuk nano SIM dan SIM card tetapi bisa digunakan untuk SIM telepon juga gitu ya nano SIM juga hybrid jadinya jadi kalau kita mau menggunakan dua SIM kita juga bisa menggunakan SD card ini micro SD ya kita juga bisa gunakan jadi harus mengalah nah sedangkan untuk Samsung ini dia sudah tiga tiga slot ya dua nano SIM dan satu SD card micro SD card jadi karena saya menggunakan dua SIM card dan saya ingin menggunakan micro SD card jadi inilah pilihan yang menurut saya cocok sekali dengan saya karena di Asus yang sudah rusak ini pun dia dua slot ya dua slot SIM card sedangkan di Huawei saya yang sebelumnya Huawei P10 itu dia hybrid juga jadi selama ini saya tidak menggunakan micro SD nah untuk spek yang ini sesuai dengan apa yang saya mau oke jadi tanpa basa-basi lagi kita fadu langsung saja kita lanjutkan dengan unboxing Samsung E30 kita lihat ada apa saja ya dan disini bonusnya banyak sekali ya kita lihat dulu sebelum membuka unboxingnya oke ini ini handphonenya ya masih di bubble wrap ini bonusnya pertama stereo headset ya wireless GBL kita lihat juga lalu ini USB cable type C panjangnya satu meter semua ya lalu ini ada seperti biasa selfie stick ya mungkin berguna ya itu adalah ring ini bagi yang suka meletakkan dan poni belakang lalu tangan yang dimasukkan jarinya ya atau bisa juga sebagai stand tapi saya kurang kurang suka tidak tidak sekutus saja bonusnya dan ada lagi sebenarnya disini yaitu charger untuk di mobil ini dia tidak terlalu bagus sih memang cuma ya lumayan 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 jadi ini semua bonus-bonusnya lumayan banyak lumayan 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 jadi setelah ini langsung saja kita unboxing kita lihat seperti apa di dalamnya dan seperti apa produk E30 ini oke kita langsung saja untuk melakukan unboxing produk ini ya buka dulu bubble samsung A30 oh kenapa dusnya agak penyek-penyek ini temen-temen dalamnya enggak invoice seperti ini dan ini ada spek-speknya spek-spek andalannya infinity display dual camera dengan baterai 4000 ini yang 4GB ya 4GB 64 4GB RAM dan 64GB ROM ya ini prosesornya dan programnya dan kameranya ya 16MP nah itu speknya semua bukan standar maksudnya bisa ditemukan ya oke dan disini ada tertulis Southeast Asia South East Asia only SIM card ya benar-benar SIM Indonesia saya bisa dibaca karena Indonesia masih Southeast juga kan oke ini bagian dalamnya ada kotak kita lihat dulu ada apa saja di kotak ini ya oke ada beberapa paperwork quick start guide warnti card ya nanti akan kita cek terutama warnti cardnya ya lalu sudah kosong lalu di dalamnya lagi ada kita mendapat jeli softcase ya ini dia lumayan jeli case oke warna putih ya unit yang saya beli ini warna putih lalu ada charger 2 ampere adaptive fast charging ya tertulisnya disini benar-benar benar-benar fast charging karena handphone ini compatible ya dengan fast charging lalu ini ada headset headset ya lumayan dan ada kabel type C di dalam lagi ada SIM EJECTOR oke sudah saya rasa tidak ada apa-apa lagi itu saja sekarang kita lihat bagian utamanya atau handphone ya digenggam enak ya bobotnya pas dan ukurannya pas di tangan saya karena saya memang lebih suka handphone yang besar ya daripada yang kecil-kecil susah melihat kita buka dulu plastiknya dan wow lihat ini memang bagian belakangnya ini berbeda ya dengan Redmi Note 7 ini masih plastik saya tunjukkan dulu bagian-bagiannya ya seperti biasa layar depannya ya dia notch kecil lalu di bawahnya headphone jack 3,5mm USB type C speaker mic lalu disini ada cancelling noise mic cancelling noise sebelah kanan ada volume rocker ya up and down dan power dan disebelah sini ada tombol juga ini bukan tombol ini sim card ya oke lalu kamera 2 dan ada flashnya lalu ini untuk fingerprint itu saja kita nyalakan untuk pertama kalinya oke mungkin ini sudah dipasang anti gores ya karena memang di di bonusnya dikatakan ada anti gores jadi seperti ini sudah dipasang masih loading kita lihat berapa lama dia loadingnya ya sambil menunggu loading saya coba pasang dulu di softcase nya ini sudah terpasang softcase nya lumayan kita select bahasa dulu inggrisnya to test let's go oke mungkin lebih baik kita lepas dulu karena saya akan memasang sim card nya oke kita buka dulu sim card sim card nya ini nano semuanya jadi asus nya oke sim ejector ini jadi ada 3 slot ya 2 kartu sim card dan 1 micro sd ini yang saya perlukan sebenarnya kita masukkan dulu sim 1 nya ada di sebelah sini sim 2 nya ada di sebelah sini ya untuk sim 2 nya sepertinya saya tidak akan bisa untuk menggunakan ya karena kemarin di jakarta ternyata belum di activate tapi tetap saya coba dulu saya pasang dulu jadi kalau belum bisa di activate harus dibawa lagi ke jakarta untuk di activate dulu ini jadi saya sedang menunggu teman yang bersedia ini membawa sim card untuk kembali ke jakarta oke untuk sd card nya saya kosongkan dulu karena nanti saya menunggu yang 128 3 ya sudah kita harus setuju dengan semua ini untuk diketiknya enak sekali ya file nya dan salah ternyata oke sudah terkoneksi dengan wifi di rumah saya wow ternyata langsung berhasil kartu indosat saya jadi tidak perlu dibawa ke jakarta ini sepertinya kemarin di asus ini memang rusak ini kemarin di asus tidak bisa untungnya ya jadi saya tidak perlu dibawa ke jakarta sudah berhasil selamat menikmati selamat menikmati oke sudah selesai jadi setelah ini saya akan coba tes untuk kameranya ya kita akan lihat dan nanti kita akan tes untuk hasil foto dan video ya karena mungkin saya akan banyak gunakan video ya terutama di handphone ini ya jadi kita lihat seperti apa kita sudah ada di bawah jadi sekarang saya akan melakukan tes untuk video dan foto disini ya bahkan sekarang saya sudah langsung mengambil dengan samsung e30 ini ya saya berjalan saya pegang handheld lalu untuk mic itu langsung dari microphone handphone ya nanti saya akan melakukan tes dengan menggunakan gimbal ini ziyun kita akan cek ya nanti seberapa smooth nya dia ya menggunakan gimbal ini menggunakan ziyun ini ya dan untuk mic nanti saya akan gunakan mic external saya ambil dulu ya ini mic external ini ini untuk iphone sebenarnya ya tapi kita coba apakah nanti bisa atau tidak sekarang kita tes dulu saya akan berjalan ke arah atas saya akan berjalan ke sana ya kita akan berjalan di jogging pad nya kita lihat seperti apa yuk oke kita sedang berjalan di jogging pad nya jogging track nya dengan handheld ya sepertinya memang agak bergoyang ini hasilnya memang saya sudah melihat untuk hasil videonya kurang begitu bagus ya karena tidak ada stabilizer nya mungkin ini dibandingkan yang Redmi Note 7 ya hasilnya lebih bagus lebih smooth dengan posisi handheld ini saya berjalan biasa ya dan saya bisa melihat disini ini bergoyang goyang jadi kemungkinan memang videonya akan bergoyang oke setelah ini saya akan pasang mic eksternal nya ya dengan masih handheld ya posisinya tidak akan menggunakan gimbal oke sekarang saya sudah menggunakan mic eksternal tapi masih handheld tidak menggunakan gimbal saya ingin membandingkan kualitas suaranya tadi yang mic nya internal dari handphone langsung dibandingkan dengan mic eksternal tanpa gimbal ini ya apakah suaranya lebih bagus dan di mic eksternal ini saya menggunakan wind noise ya jadi mungkin seharusnya bukan mungkin suara anginnya itu hilang ya seharusnya setelah ini saya akan mencoba menggunakan zion ya kita lihat perbandingan kualitasnya ya tapi jika saya gunakan zion saya tidak bisa gunakan eksternal mic karena mentok jadi ya oke jadi dari sini saya akan menggunakan gimbal zion oke saya akan berjalan ke sana menggunakan zion ya oke sekarang saya sudah menggunakan gimbal zion ya kalau saya lihat disini wow dia lebih smooth seharusnya ya dan saya akan coba berlari ya oke terlihat berbeda ya kualitasnya tadi kan pelan jalannya sekarang saya ini berlari nih wow saya terus berlari cukup berlarinya oke pastinya lebih bagus ya dan ini saya melakukan tilt dan pan menggunakan gimbalnya ya oke saya coba berlari lagi sekali lagi oke sudah sekarang saya jalan biasa dan putar balik lagi setelah ini saya akan coba test untuk fotonya ya saya akan menampilkan beberapa gambar setelah ini hasil fotonya tapi karena ini masih terang padahal sekarang jam jam berapa ini jam 6 ini masih panas sekali ya jadi saya tidak bisa langsung memberikan hasil foto gelapnya ya mudah-mudahan mudah-mudahan ya kapan-kapan lah ya kita coba foto gelapnya sekarang saya hanya foto dengan kondisi terang saja ya kita coba setelah ini oke oke selamat menikmati Oke, bagaimana hasilnya tadi foto-fotonya ya Tadi itu adalah pembandingan ya Dengan foto yang normal dan ultra wide Lumayan ya ultra wide nya Jadi sekarang Saya akan kembali ke rumah Sudah selesai Unboxing dan sedikit tes ya Dan mungkin ya Saya akan membuat beberapa video setelah ini Menggunakan handphone ini ya Mudah-mudahan akan ada video-video selanjutnya ya Di vlog ini atau di channel ini ya Jadi sekali lagi Terima kasih bagi kalian yang sudah melihat Video ini dari awal tadi Unboxing sampai ke sedikit tes ini ya Like jika memang kalian suka Dan share Dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya ya Ini saya handheld Tidak menggunakan Zhiyun Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya ya Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya ya Bye Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya ya Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya ya Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya ya